hai oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di kesempatan kali ini aku membuat video tentang 5 release spinning murah yang banyak laku di pasaran jadi khususnya ini untuk ultralight casting jadi karena berhubung disini tuh cuacanya lagi nggak bagus musim semujaan terus spot mancing juga jauhan dari sini kan ke muara atau ke laut atau ke kolam-kolam jadi ya kita review-review dulu lah Oke ini bro yang pertama bro yang pertama ini ada real Fugucano 1000 ini yang gen kedua nah disini Fugucano ini warnanya perpaduan warna hitam sama gold terus bodi juga grafit nih contohnya bro nih real spinning lama nih cuman ini contohnya jadi warnanya itu perpaduan warna hitam sama gold terus bodinya ini bodinya terbuat dari grafit yang kano 10 juga aluminium terus handel aluminium beratnya sekitar 200 gram terus eh maksimal dragnya 3 kg baru lain kapasiti untuk spoolnya untuk menangnya 0,5 0,15 350 meter 0,18 240 meter terus 0,20 150 150 meter juga disini real ini udah anti-reverse maksud anti-reverse tuh udah nggak ada jeda bro dulu udah nggak ada jeda bro ya udah pakai bearing di landrollernya dia udah power handle dia udah power handle jadi nggak perlu kenceng disini lagi kencengnya udah langsung di handle ya terus dia ball bearing 12 plus 1 gi ratio nya 5,2 banding 1 jadi udah nggak lumayan kenop drag ini kenop drag ini nih udah dia disini kayaknya udah pakai seal tapi si lempengan gitu mungkin jadi harganya di sekitar 200-250 ribuan bro jadi murah bro ini real fugu ini lagi fenomenal-fenomenal ya bro di pasaran yang kedua ini ada kawan ini bro dari fugu juga jadi disini ada fugu ryu ukuran 1000 gen 2 yang generasi yang kedua warnanya sama perpanduan hitam dan gold baru bodinya grafit spoolnya aluminium handle nya juga aluminium beratnya sekitar 200 tiga gram ya lumayan lah untuk ukuran real 1000 baru maksimum dragnya sama bro 3 kilo lain kapasitinya di 0,15 dia 350 meter di 0,18 dia 240 meter terus di 0,20 190 meter baru juga sudah anti-reverse nggak ada gulungan itu nggak ada jeda sudah pakai bearing di land roller juga dia jadi benang itu nggak kusut waktu digulung baru ball bearing 12 plus 1 terus gerasinya dia 5,2 banding 1 ini hampir sama nih baru sama kayak fugu kanu tadi fugu ryu ini namanya juga saudaraan kakak adik lalu knop drag dia sudah pakai seal mungkin lempengan gitu bro harganya sama masih sama kayak fugu kano di 200-250 ribuan jadi di online online shop tuh pasti ada tuh nah yang ketiga disini ada nah yang ketiga ini bro real special nih bro banyak yang pakai juga terus dia produknya produk terkenal juga produk lama di sini ada real okuma cemar c10 ukuran 1000 ini real badak juga nih bro dia warnanya perpaduan warna hitam dan merah bodi juga grafit terus 10 aluminium handle aluminium beratnya lebih ringan daripada fugu-fugu tadi di 170 gram dia maksimum drag 3 kg tetap 3 kg masih 3 kg di real 1000 dan kapasitinya 0,10 dia 260 meter 0,14 di 150 meter baru di 0,5 0,16 115 meter juga udah anti-reverse ya real-real keluaran sekarang lah ya udah banyak yang bagus juga sudah pakai bearing di landrollernya bro jadi aman buat nilon aman tinggal menyesuaikan ke jorana nanti udah fugu itu belum dia juga sudah power handle ball bearing 6 plus 1 baru gi ratio 5,0 banding 1 knop drag sudah pakai seal harga di ini agak lumayan mahal bro karena ini ya produk okuma tau sendiri lah kan harganya harganya di 500-600an yang keempat itu ada real riobi ultra power 800 nah real ini yang sering dipakai sama castinger-castinger yang pakai spinning nih bro ok langsung ya warnanya perpaduan warna hitam sama gold bodi ini bodinya apa ya bukan grafit NCRT kalau nggak salah baru dia lebih ringan dari plastik lebih ringan lebih kokoh ya lebih kuat lah ya lebih kuat lah ya riobi ngeluarin produk dia nggak kebarangan bro baru spul juga aluminium armbell armbell tuh ini bro nih armbell ini dia gede cukup besar ini contoh aja nih ya ini real biasa itu armbellnya besar berat lebih ringan lagi bro dia beratnya di 165 gram lumayan ringan bro maksimum drag 3 kilo nah ini line capacity 0,16 175 meter 0,20 130 meter 0,23 di 95 meter sudah anti reverse udah pakai bearing di line roller jadi lebih halus aman buat senar nilon baru sudah power handle juga ee ball bearing 6 plus 1 gear rasionya 5,2 banding 1 knop dragnya itu udah pakai seal jadi knop drag itu di dalam sini bro nah knop drag itu maksudnya disininya itu ada seal bro biar nggak bisa masuk air biasa ada seal karet biasa juga ada lempengan besi itu tapi kayaknya ee riobi udah pakai seal karet jadi kalau mancing di laut aman ee kena RS nya juga aman lah pasti nggak masuk harganya juga lumayan bro sama imbang-imbang lah sama kayak hokuma tadi di 600-650 ribuan tapi ya sesuai lah sama produknya dan yang terakhir yang kelima nih ada produk dari hinomia bro nah ini hinomia ini keunggulannya ee banyak orang suka itu suara dragnya bro suara dragnya itu nyaring kali bro jadi kalau mau macem di laut mau macem ngapung di kapal macem di kolam kalau misalnya kita gentak ikan waduh apalagi ikannya gede kan ngelawan suara dragnya itu nyaring bro kalau mau denger suara dragnya bisa dilihat di youtuber-youtuber lain bro di biasa ada tuh dia ngetes suara dragnya ini yang gen kedua real hinomia inferno 800 yang gen kedua jadi warnanya tuh perpaduan hitam abu-abu sama gold di spoolnya itu warna abu-abu baru dalamnya itu ada gold-golnya sama bodinya hitam bodinya ini grafit bro terus spool dia pakai ammonium handle ammonium beratnya agak sedikit berat nih 217 gram karena nih kalau gak salah nih real hinomia inferno ini ukuran 800 tapi kalau disamain dengan yang 1000 tf-fugukan itu sama bro kayak real rio b atau okuma tadi ukuran sama ukuran 800 agak lebih besar jadi beratnya itu sekitar 217 gram maksimum drag 3 kg nah ya ukuran 800 ya line capacity nya nih agak lumayan banyak bro 0,18 line capacity ini ini maksudnya kapasitas tali pancing atau tali PE bro jadi 0,18 itu 215 meter 0,20 125 meter 0,25 itu 110 meter nah itu line capacity nya juga udah power handle bro dan entry reverse atau one way power handle itu tadi yang udah gue jelasin dia ngencengin handle nya itu gak dari sini lagi bro ini kan dari sini dia langsung dari sini begitu kita gulung dia langsung menceng ball bearing 7 plus 1 gear ratio nya 5,1 banding 1 ya gak jauh beda sama real-real tadi knob drag dia belum seal tapi sudah tertutup rapat dengan plat aluminium jadi dia knob nya itu gak ada karet cuma yang gen kedua ini pakai plat aluminium nah harganya ini murah bro harganya ini di 230 250 sergan untuk gue bro biasa aku lihat di shopee itu di toko penjualan di Lampung itu cuma sekitar 245 nah itu tadi yang kelima oke bro itu itulah 5 real spinning murah yang banyak laku di pasaran dan banyak juga dicari di pasaran itu menurut aku bro menurut aku selama mancing terus tanya-tanya sama temen-temen nah itu yang paling banyak di pasaran jadi buat temen-temen atau buat kawan-kawan yang pengen cari real murah atau mau belajar-belajar casting tapi low budget sama kayak aku nih bro low budget ya bisa pakai real tadi jadi untuk pemula cukup lah untuk laut juga bisa sih asalkan janganin real-real tadi itu nyemplung ke air bro kalau misalnya cuma kena percikan dari benang waktu ngulung ya bisa lah di gelap dia kalian bisa tapi jangan sampai kecebur ke lautnya ke air laut ya itu aja bro yang bisa aku kasih informasi ke kalian dan 5 real murah tadi semoga kelima real itu salah satunya bisa menjadi rekomendasi buat kalian nah setelah video ini nanti aku mau nge-review tentang 5 juwaran juga bro yang sudah fuji maupun yang belum fuji yang harganya mungkin ya sekitar di bawah 500 ribuan lah tapi kuat-kuat wah lumayan lah bro nanti next bakal kita buat videonya lagi bro oke sampai disini dulu videonya bro aku ucapkan terima kasih dan sekali lagi aku ingatin semoga ini bermanfaat buat kalian thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih